Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini saya mau buat bolu lapis talas Bogor ini rasanya enak banget lembut empuk moist nggak seret ditenggorokan rasanya mirip asli kayak yang dijual itu ya cara buatnya juga mudah dan ini bisa jadi ide jualan kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya nah yang pertama siapkan loyang disini saya gunakan ukuran 18 x 18 tingginya 7 cm kemudian olesi dasar loyang dengan minyak goreng untuk dindingnya enggak perlu diolesi ya supaya setelah dikukus nanti bolunya itu enggak menciut kemudian alasi lagi dengan kertas roti dan olesi lagi ya dengan minyak goreng tipis-tipis aja kalau udah ini disisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah masukkan 4 butir telur saya gunakan telur ukuran sedang 150 gram gula pasir takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 10 sendok makan jadi persendok makannya sekitar 15 gram 1 sendok teh emulsifier saya pakai SP boleh juga pakai TBM atau ovalet vanila cair sekitar 1 sendok teh boleh juga pakai vanili bubuk kemudian ini di mixer hingga mengembang putih kental dan berjejak secara bertahap dari speed paling rendah hingga maksimal sekitar 10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Hai setelah 10 menit di mixer ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak bisa dilihat ciri-ciri adonannya jejak yang ditinggalkan udah tidak mudah tenggelam adonannya juga licin ya matikan mixernya nah ketika diangkat mixernya dia akan berjambul ya seperti ini berikutnya masukkan bahan kering 130 gram tepung terigu protein sedang takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 13 sendok makan ini sambil diayak ya kemudian masukkan juga 20 gram tepung maizena 1 saset susu bubuk atau 27 gram setengah sendok teh baking powder saya pakai yang double acting ini diayak untuk memastikan bahan keringnya ini enggak ada yang bergumpal nah sebelum mixernya dinyalakan adonannya boleh diaduk dulu seperti ini supaya bahan keringnya ini enggak berterbangan kalau udah nyalakan speed paling rendah ini di mixer asal tercampur rata aja ya sekitar 30 detik jadi di mixer pelan-pelan supaya adonannya enggak mudah turun kalau udah tercampur rata matikan mixernya lanjut masukkan bahan cair ini ada 100 ml minyak goreng 65 ml santan instan saya pakai cara yang ukuran kecil kemudian ini lanjut di mixer lagi tetap dengan speed paling rendah di mixer asal tercampur rata aja pelan-pelan kalau udah tercampur rata matikan mixernya kemudian lanjut aduk adonan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas pelan-pelan aja supaya adonannya enggak mudah turun dan pastikan enggak ada endapan cairan di bawah adonan ya karena kalau masih ada ketika dikukus nanti bolunya bisa bantat nah teman-teman bisa lihat konsistensi dari adonannya tetap kental selanjutnya ini akan saya bagi menjadi dua bagian sama rata perbagiannya sekitar 365 gram untuk satu bagiannya saya beri pewarna kuning muda secukupnya ya sesuai selera aduk hingga tercampur rata dan untuk satu bagiannya lagi saya beri pasta taro sekitar setengah sendok teh atau secukupnya aduk lagi hingga tercampur rata kalau udah ini siap untuk dikukus ya untuk lapisan yang pertama tuang adonannya warna kuning ke dalam loyang ratakan menggunakan spatula atau sendok supaya hasilnya nanti rapi ya hentakkan adonan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar dan ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah panaskan kelakat kukusan ini airnya udah mendidih lalu masukkan loyang berisi adonan ini dikukus ya dengan api sedang cenderung kecil sekitar 15 menit atau sampai lapisan kuningnya ini mateng untuk yang menggunakan panci biasa tutupnya dialasi dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes di permukaan adonan setelah 15 menit buka tutup kukusan ini lapisan kuningnya udah mateng lanjut tuang adonannya warna ungu jangan lupa diratakan juga dan ini yang terakhir dikukus selama 25 menit ya atau sampai bolunya mateng setelah total 40 menit buka tutup kukusan nah ini lapis talas bogornya udah mateng untuk memastikan bisa lakukan tes tusuk jika udah tidak ada adonan yang lengket ditusukan tandanya udah mateng ya lalu angkat dan keluarkan bolu dari kukusan dalam keadaan masih panas langsung keluarkan bolu dari loyang ya sebelumnya dibantu sisir dulu menggunakan spatula nah ini bolunya dibiarkan dulu hingga dingin baru diberi topping kalau udah dingin bagian pinggirnya ini boleh dirapikan dulu ya supaya kelihatan bagian dalamnya selanjutnya beri topping buttercream kemudian keju parut diatasnya nah ini saya potong dulu jadi dua bagian kalau untuk dijual jadinya dua box ya untuk satu bagiannya bisa jadi 10 potong ini dia bolu lapis talas bogornya udah jadi saya ambil satu nah bisa dilihat hasilnya cantik banget warnanya bagus serat-seratnya juga halus empuk ketika dipatahkan kelihatan ya kalau bolunya ini lembut banget sekarang saya mau cobain bismillah rasanya enak banget ya mantep manisnya pas aroma talasnya juga berasa bolunya lembut banget ya empuk gak seret di tenggorokan ini enak banget cocok buat cemilan di rumah buat teman ngopi atau ngete ide jualan cara buatnya juga mudah ya enak banget teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like, komen, share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati